Intro Ahoi Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Menjadi seorang relawan adalah sebuah panggilan hati. Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Teddy Agustian, seorang mengasiswa di salah satu kampus di kota Medan, tergerak untuk menjadi relawan di Yayasan Onkologi Anak Medan. Ia mengabdikan diri untuk membantu anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Pemirsa, sosoknya kami hadirkan dalam liputan berikut ini. Yayasan Onkologi Anak Medan atau YOAM, adalah lembaga non-profit yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan bagi anak-anak penderita kanker. Yayasan yang berdiri sejak 20 Maret 2006 ini, mengelola rumah singgah dan melakukan beberapa program yang bersifat edukasi seperti sosialisasi, deteksi dini kanker pada anak. Kehadiran YOAM saat ini diperkuat oleh keberadaan para relawan yang mengabdikan diri mereka secara sukarela dalam membantu anak-anak pejuang kanker. Salah satunya adalah Teddy Agustian, seorang mahasiswa jurusan psikologi di salah satu kampus di Kota Medan. Sejak Agustus 2019, ia mulai menjalankan tugas mulianya, mendampingi anak-anak yang sedang berjuang untuk hidup. Kemarin itu kan sebelum saya tahu kalau ada yayasan onkologi ini yang bergerak dalam bidang anak kanker, ada kayak flyer gitu kan. Jadi kebetulan ketuanya itu dosen saya. Jadi sebenarnya saya juga udah ini, tertarik gitu kan. Memang saya suka sama anak-anak gitu kan. Jadi ketika melihat ada flyer itu, saya tertarik nih, ikut. Gimana sih anak-anak kanker ini kan? Dari usia berapa, hampir berapa gitu kan. Jadi waktu saya ikut peletan itu, jujur saya bang, memang udah jadi volunteer ini, memang niat saya dari hati gitu kan. Karena saya juga nggak tegang melihat anak-anak gitu kan. Ibaratnya anak-anak yang seharusnya masih waktu usia masih bermain gitu kan, udah terkena penyakit gitu kan. Teddy merupakan sosok yang penuh semangat, terampil, dan bersahabat dengan anak-anak penyintas kanker. Di tengah kesibukannya berkuliah, tak sekalipun ia alpah saat dibutuhkan oleh Yoam dan anak-anak penyintas kanker. Seperti hari ini, ia menghabiskan waktu untuk bermain, mendampingi, serta memberikan penanganan secara psikologis kepada anak-anak penyintas kanker. Kalau hal yang paling berkesan, karena saya masih baru bang ya, kayak bawa mereka repasing, nonton gitu kan, itu mereka antusias bang. Karena mereka kan ibaratnya kan sakit gitu kan, udah gitu mereka tidak bisa pulang ke rumah, karena terkendal rumah jauh gitu kan, sehingga nginap di rumah, sehingga bersama ini gitu. Jadi suasananya itu ketika mereka keluar itu merasa senang gitu, kayak ibaratnya dapet dunia baru gitu. Saya berharap kepada tim relawan ini untuk tetap survive ya, tetap termotivasi, supaya, karena dengan semangat membantu yang mereka miliki, akhirnya anak-anak yang mereka dampingi juga semakin termotivasi. Dan Teddy saya harap dapat lebih aktif dan lebih, apa ya, menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Kehadiran para relawan pendamping kanker yang berdedikasi dan terampil seperti Teddy serta teman-temannya, sangat dibutuhkan Yoham untuk membantu anak-anak penyintas kanker berjuang melawan penyakit. Karena keterampilan yang dimiliki oleh seorang relawan dapat mempercepat proses penyembuhan. Stunting atau masalah pertumbuhan anak akibat kurang gizi harus mendapatkan perhatian serius. Saat ini, Indonesia menempati urutan kelima dengan kasus stunting tertinggi di dunia. Karenanya, forum komunikasi puspa atau partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak menyelenggarakan seminar Asi Cegah Stunting bagi para orang tua di Medan Belawan. Pada awal tahun 2020, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan bahwa Bank Dunia menyoroti tingginya angka stunting di Indonesia yang mencapai 38% atau tertinggi kelima di dunia. Stunting sendiri merupakan kondisi di mana seorang anak mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi pada seribu hari masa pertumbuhannya. Karenanya saat ini, pemerintah dan sejumlah lembaga masyarakat membuat sejumlah program untuk mengentaskan persoalan ini. Salah satunya adalah Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK PUSPA yang baru-baru ini mengadakan seminar dan konsultasi Asi eksklusif untuk mencegah stunting di Medan Belawan. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 40 orang peserta ini, FK PUSPA menggandeng Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI. Ketua AIMI Sumatera Utara Dwi Puji Astuti mengungkapkan bahwa Asi eksklusif menjadi salah satu solusi yang dapat mencegah stunting. Karenanya ia menghimbau setiap ibu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD minimal 1 jam setelah kelahiran sang buah hati untuk mendukung Asi eksklusif dari usia 0 sampai 2 tahun. Bahwa manfaat menyusui itu bisa dirasakan dari anaknya, ibunya, ayahnya. Jadi satu keluarga akan merasakan manfaat menyusui. Pertama, Asi itu akan memberikan nutrisi yang lengkap, proteksi untuk anaknya dan juga ibunya sampai 2 tahun. Tak hanya ibu, menurut Harry Firdaus, Pegiat Komunikasi Ayah Asi Sumatera Utara yang juga menjadi pengisi acara dalam seminar ini menunturkan bahwa peran ayah juga sangat penting dalam mendukung pemberian Asi eksklusif. Ini terbukti dari sebuah jurnal penelitian maternal Child Health Nutrition 2016 yang menyebutkan ada 81,2 persen ibu berhasil melakukan IMD karena memperoleh dukungan dari sang suami. Pemenuhan hak anak untuk hidup sehat. Dalam konteks itulah kita berpikir ini kita sinergiskan dengan gerakan FUSPA untuk mendukung pemenuhan hak anak tubuh sehat tadi melalui pemberian Asi eksklusif karena pada akhirnya akan mencegah kejadian stunting dan sebagainya. Untuk menyukseskan wacana pemberian Asi demi mencegah stunting FK PUSPA dan para penggiat Asi membentuk kelompok ibu dan ayah Asi di Medan Belawan tepatnya di Dasawis Masa Lambahari. Ada 100 peserta yang terbagi dalam 6 kelompok mereka masing-masing diedukasi sesuai perannya. Bagi para ayah mereka diedukasi untuk membantu istri saat anak kesulitan menyusui dan mendukung istri untuk menghasilkan hormon oksitosin atau hormon kebahagiaan yang bisa mempengaruhi lancarnya Asi. Sedangkan bagi para ibu mereka diedukasi mengenai IMD, cara menyusui yang tepat dan pemberian nutrisi yang baik pada anak. Pertama kasih Asi tapi gak keluar jadi dibantu dengan susu formula jadi mengerti supaya ini anak itu butuh Asi juga gak harus susu formula dibantu. Memberi Asi sama dengan memberi jaminan kesehatan dan mencegah stunting pada buah hati. Saatnya kita galakkan pemberian Asi eksklusif ini untuk kehidupan anak bangsa yang lebih baik. Selama 20 tahun menjadi terapis bagi anak berkebutuhan khusus, Trimoro Warsit tergerak untuk mendirikan sebuah tempat terapi anak bernama Home Autist Center. Rumah terapi ini didirikan untuk membantu para orang tua yang kurang mampu dalam mendidik anak istimewa mereka agar menjadi mandiri dan berdaya. Ternyata banyak orang-orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ini dan mereka di bawah ekonominya di bawah rata-rata gitu. Dan mereka harus punya hak pendidikan mereka harus punya pendidikan gitu yang menginspirasi saya. Akhirnya saya buatlah namanya Home Autist Center. Berdiri sejak tahun 2005, Home Autist Center yang berlokasi di Jalan Bregjen Katamso, Medan menjadi wadah bagi anak-anak istimewa untuk belajar dan menempat diri menjadi anak yang mandiri dan berdaya. Rumah terapi ini didedikasikan oleh seorang ahli terapi anak bernama Trimoro Warsit untuk membantu para orang tua kurang mampu dalam mendidik dan mengasah kemampuan anak-anak istimewa yang mereka miliki. Jadi di Home Autist Center juga sebuah lembaga yang non-profit sempat pada waktu itu memberikan gratis kepada orang tua tapi sempat orang tua pada sepele gitu. Adang-adang anaknya datang di terapi kadang-kadang enggak gitu. Jadi dari kesimpulan kami yaudahlah sepertinya kita memberikan subsidi silang yang cocok agar mereka merasa ada value, ada nilai yang harus mereka kejar gitu. Memiliki lima orang tenaga kerja yang ahli dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, Home Autist Center menerapkan pola pendidikan anak dengan metode Applied Behavior Analysis atau ABA. Sebuah pendekatan psikologi pendidikan untuk membantu proses pembelajaran anak. Selain itu, tempat ini juga memberikan terapi tambahan berupa terapi bekam untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menunjang tumbuh kembang anak-anak istimewa. Tapi umumnya anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti sebagai definisinya anak-anak ini kan mengalami gangguan yang kompleks. Kompleks sekali gitu. Makanya butuh pendekatan yang sangat kompleks ya. Makanya nanti kita akan selain hanya di terapi perilaku juga di Home Autist Center kita sudah mulai menerapkan terapi bekam. Di Indonesia sudah dikenal terapi bekam atau mungkin di negara lain dikenalnya dengan cuping terapi. Sedikitnya terdapat 10 orang anak istimewa yang menjalani terapi dan pendidikan di Home Autist Center ini. Salah satunya Azril Bayhaki. Ia mengalami sejumlah keterlambatan tumbuh kembang salah satunya gangguan terlambat bicara. Selama 6 tahun menjalani terapi di Home Autist Center ia terus menunjukkan perkembangan yang membahagiakan bagi Nilah Wahyuni Ibunda Azril. Perkembangannya sangat pesat sekali dari nggak bisa ngomong apa yang diucapkan ya kayak gitu kan pertama kali kata yang keluar baru sekitar 6 bulan terapi dia sudah bisa mengatakan apa kemudian langsung berkembang menjadi bapak sampai sekarang ya hampir bisa ditanya walau kita bicara masih satu arah kalau dia ditanya baru dia bicara dia belum bisa mengeluarkan inisiatif bicara sendiri. Impian saya dan para orang tua anak bertuan khusus semalam saya baru kumpul juga sama mereka-mereka anak-anak ini yang sudah umurnya 20 tahun umur dikemanakan gitu jadi saya dan rekan-rekan dokter Julina dan beberapa orang tua dan terapis ya itu ingin mendirikan sebuah pesantren atau apapun namanya yang mereka tuh menaungi di dalamnya agar mereka tuh lebih apa ya hidup lebih layak ya sebaik-baik manusia di muka bumi adalah ia yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain semoga langkah Trimoro dalam kebaikan ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi kita semua bekam merupakan salah satu metode pengobatan tertua yang pernah ada dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit bekam atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-hijama merupakan metode pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad lantas seperti apa metode pengobatan bekam ini rekan kami Nanda Prima menyajikan liputan selengkapnya dalam segmen sekitar kita berikut ini secara bekam itu dimulai sejak zaman bangsa Mesir bangsa Arab berkembang ke negara Cina kemudian India dimana Rasulullah sendiri sudah melakukan bekam untuk menjaga kebugaran daripada tubuh Rasulullah mengobati daripada penyakit yang dirita oleh Rasulullah Rasulullah pernah bersabda dalam beberapa hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian lakukan adalah al-hijama dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda seperti diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Daud jika pada sesuatu yang kalian pergunakan untuk berobat itu terdapat kebaikan maka pengobatan itu adalah al-hijama atau bekam metode terapi bekam sudah dikenal sejak masa kerajaan Sumeria yang kemudian berkembang sampai Babylonia Mesir Kuno Sabah hingga Persia di Indonesia masuknya metode pengobatan bekam ini juga ditandai dengan masuknya ajaran Islam di Nusantara pada saat itu bekam dilakukan oleh para santri dan pemuka agama untuk menjaga kesehatan mereka serta menyembuhkan diri dari berbagai macam penyakit Halo pemirsa bingkai Sumatera kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat dan mengenal lebih dekat tentang metode terapi bekam atau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai al-hijama nah seperti yang kita tahu bahwa terapi bekam ini ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam untuk menjaga kesehatan beliau lantas seperti apa manfaat bekam atau al-hijama ini bagi kesehatan kita ikuti perjalanan saya dalam segmen sekitar kita di Medan sendiri terdapat salah satu klinik pengobatan bekam yang cukup dikenal yaitu klinik sehat Abdur Rahman yang sudah berdiri sejak 10 tahun lalu klinik ini beralamat di jalan Setiabudi Pasar 1 Tanjung Sari Medan selain membuka praktek bekam klinik ini juga rutin menggelar pelatihan untuk siapa saja yang ingin mendalami metode terapi bekam kita sebenarnya jauh ketinggalan soal bekam ini karena kalau Antum mengeksplor pelitian-pelitian luar negeri itu luar biasa sekali bagaimana bekam bekerja nah tapi kalau kita mau klasifikasikan bekam itu ada beberapa ada bekam yang saya sebut tadi bekam basah itu bekam mengeluarkan darah kalau istilah awamnya darah kotor nah itu sebenarnya darah yang tidak dipakai lagi oleh tubuh kita edit rosit yang sudah mati zat-zat yang memang harus dibuang dari sisi medis penelitian tentang terapi bekam sendiri telah banyak dilakukan oleh pakar kesehatan pengobatan dengan terapi bekam ini diklaim dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi struk gagal ginjal asma dan penyakit lainnya sebenarnya bekam ini dia mempengaruhi metabolisme dasar mempengaruhi metabolisme dasar pada saat proses bekam itu bekerja itu akan terjadi fatustasi yang saya mengatakan tadi terjadi keseimbangan hormon jadi oksigen kepada sel-sel atau organ-organ itu sangat lancar dan itu bisa mempengaruhi organ-organ yang sakit itu bisa distabilkan setelah mendengar berbagai penjelasan mengenai manfaat terapi bekam saya pun tertarik untuk mencobanya namun sebelum melakukan bekam saya harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu tahukah Anda pemirsa umumnya bekam dibagi menjadi dua jenis bekam kering dan bekam basah bekam kering bertujuan untuk menghisap permukaan kulit dan memijat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah kotor sedangkan bekam basah adalah bekam untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh terima kasih saya baru saja selesai bekam jadi rasanya sebenarnya tidak ada rasa yang terlalu mengkhawatirkan untuk sakitnya dan ngomongin soal bekam ternyata bekam ini juga punya jadwal-jadwal sunahnya mulai dari tanggal 17 19 dan juga 21 hijri dalam sebulan tak kurang dari 500 orang melakukan terapi bekam di klinik sehat Abdul Rahman klinik ini menyediakan tempat bekam yang sesuai dengan standar medis bekam sendiri juga dinaungi oleh perkumpulan bekam Indonesia yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ketua PBI Sumatera Utara Kodri Fauzi Tanjung berharap bekam bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan bekam dari sisi medis para dokter sangat mengharapkan perkumpulan bekam Indonesia dapat melakukan banyak kajian-kajian ilmiah berupa riset-riset di mana hasil riset tersebut sangat berguna untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya bekam itu bisa menjadi pengobatan untuk banyak daripada penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia manfaat bekam dapat meningkatkan daya tahan tubuh memperlancar aliran darah menyembuhkan beberapa penyakit bahkan dapat menurunkan daripada tekanan darah bagi pengidap daripada hipertensi menstabilkan daripada kadar gula darah dan menurunkan daripada kadar kolesterol sebagai pengobatan tradisional terapi bekam dapat menjadi pilihan bagi Anda dalam menjaga kesehatan tubuh bagaimana pemirsa Anda tertarik untuk mencobanya pemirsa ingat sejarah kali ini membahas tentang Istana Negeri Padang Istana yang sudah berusia sekitar dua abad ini dibangun sebagai tempat tinggal Raja Kerajaan Melayu di Kota Tebing Tinggi kini Istana Negeri Padang dijadikan sebagai museum untuk mengenalkan kembali sejarah Kota Tebing Tinggi ingat sejarah ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Bingkai Sumatera saya Agnes Nambila pamit lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan sampai jumpa Istana Negeri Padang merupakan peninggalan Raja ke-12 Kerajaan Padang Tengku Hashim yang berdiri tegak di kawasan lingkungan penduduk di jalan KF Tandean Kota Tebing Tinggi Istana ini dibangun tahun 1800 saat masa Kerajaan Melayu di Kota Tebing Tinggi dengan warna kebanggaan Melayu yaitu kuning membuat bangunan Istana ini terlihat sangat menonjol di antara pemukiman penduduk Istana Negeri Padang pertama kali ditempati oleh Raja Tengku Haji Muhammad Nurdin kemudian Raja Tengku Abdurrahman Raja Tengku Alam Syah Raja Tengku Ismail dan Raja terakhir Raja Tengku Hashim Raja Tengku Raja Tengku Raja Tengku Terima kasih.